Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Kripto.in Selamat malam teman-teman semuanya yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng Semoga malam ini luar biasa buat kita semua Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit Saya doain cepat sembuh teman-teman Ya biar kita bisa trading dan trading bareng lagi Dan tidak lupa juga yang sudah dukung dan subscribe channel ini Sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya Tanpa terkecuali teman-teman Oke, langsung saja teman-teman, saya minta maaf malam ini Di konten ini saya akan bahas masalah keamanan, kriptokeransi juga Intinya saya akan mengedukasi lagi lah teman-teman ya Jangan bosen-bosen Karena seharian ini sudah saya update mengenai token Sudah saya review mengenai token Dan saya merasa sangat penting sekali ternyata Untuk edukasi masalah keamanan bermain kriptokeransi teman-teman ya Karena banyak teman-teman juga yang nonton kemarin Ternyata sangat terbantu Kemarin ada ibu-ibu ya DM ke saya teman-teman ya Mungkin teman-teman yang lain sudah tahu Dan yang lain juga mungkin belum tahu Makanya saya share juga Dan khusus malam ini saya akan share masalah yang terjadi Terhadap pancake swap teman-teman Nah untuk apa Untuk bukti ya Bahwa ini edukasi ini sangat penting teman-teman Ini ya DM sempat saya posting ya Di tab komunitas di CryptoIn Channel teman-teman Di sini ada ibu-ibu Nge-DM saya ya jam 11 malam Dan dia ngomong gini Alhamdulillah ya Alhamdulillah Tolong enggak lagi penipuan dari Tron Dan atas nama Traswaled Alhamdulillah karena pertolongan Allah Lewat Anda saya terselamatkan Baru saja Sehari saya lihat Youtube Anda Saya dapat pas muncul di layar HP saya Bayangkan disini dia hampir jual tanah teman-teman Bahkan sudah ya Tapi enggak sempat Apa tertipu gitu loh Padahal saya sampai jualan tanah Buat belinya Terima kasih banyak Semoga Allah membalas semua kebaikannya Amin ya Rabbul Amin Terima kasih banyak Semoga Allah membalas semuanya kebaikan Nah dan saya berusaha telepon ibu itu Saya telepon tapi ternyata sudah malam kan Dia bilang mas Saya ibu-ibu Oh saya kaget kan teman-teman Terus saya bilang yaudah Saya cuma mau konfirmasi bu Saya hanya ingin konfirmasi Berarti ibu tidak sempat ketipu kan Dia bilang Alhamdulillah ya Saya bilang alhamdulillah Kira-kira seperti itu teman-teman Jadi seharian sudah saya bahas token Dan lain-lain Dan kali ini Saya akan lebih tekankan lagi ya Buat teman-teman semuanya ya Terima kasih yang sudah nge-share video saya Yang ini teman-teman Video yang kemarin ya Maksud saya Karena sudah banyak yang terbantukan Sampai tidak ketipu Gitu loh teman-teman Dan kali ini ya Saya akan angkat yang penipuan Jadi gini Saya mau konfirmasi dulu ya Banyak teman-teman yang salah paham ya Banyak sekali teman-teman yang salah paham Yang salah paham itu mengatakan Kalau Bang Pokoknya selesai konten itu Banyak yang mengatakan Bang Kira-kira Masih aman gak Apa namanya Dana saya di trusualet Dan saya mengatakan ya Itu yang saya share itu Kalian juga harus tahu ya Harus Harus ditela baik-baik Yang saya share itu Bukan trusualetnya yang jelek Gitu loh ya Tetapi Orang yang mengatasnamakan Trusualet Jadi Untuk menghindari Hal-hal itu Teman-teman ya Gini loh Kalau kalian pengen Hindari itu semua Kita bisa baca Dimana Orang-orang Atau penipu-penipu itu Akan beraksi Dan kapan Kali ini saya bongkar Teman-teman ya Kapan Penipu-penipu itu Beraksi Pertama Ini penting sekali ya Ketika trusualet Maintenance Itu pertama Nah dan kedua Teman-teman ya Pokoknya bukan cuma trusualet Contoh nih Teman-teman juga pakai Pancake Swap Atau teman-teman pakai Hotbit Atau pakai Indodax Atau pakai Exchange manapun Ketika Yang teman-teman pakai itu Maintenance Penipu-penipu itu Akan keluar semuanya Kenapa? Karena mereka akan Mengatasnamakan Exchange-Exchange itu Yang kalian pakai Seperti Contoh nih Contoh Kalian Pakai Hotbit Ketika Hotbit Maintenance Contoh Maintenance-nya Sehari penuh Atau 24 jam Pasti Akan ada Email Atau apa Yang masuk ke Pemain-pemain baru Mungkin SMS Atau mungkin DM Hey Kami dari tim Hotbit Contoh nih Hotbit lagi Maintenance Jadi Kalau bisa Kasih nih Password kamu Nah Kira-kira seperti itu Nah begitu juga dengan Pancake Swap Begitu juga dengan Exchange-Exchange lain Oh ini lagi Maintenance nih Untuk merefresh ini Data-data kalian Untuk merefresh saldo kalian Biar gak Gak tertukar Atau gak apa Pokoknya banyak alasan Ujung-ujungnya Silahkan isi formulir ini Biar kami bisa Mengupdate ulang Data kalian Nah Ketika kalian kasih itu Lenyaplah semua Aset kalian Oke Jadi itu Ini salah Ini yang saya share Ini teman-teman Kapan Pencuri-pencuri ini Bangun Jadi teman-teman Tahu ya Satu Ketika lagi Maintenance Exchange Ataupun Ketika lagi Error Exchange Waktu itu Kebanyakan Waktu itu Pencuri-pencuri itu Menyerang Pengguna Trust Wallet Karena apa Waktu itu Trust Wallet lagi Hang Waktu itu Mungkin masih ingat ya Pas kita buka Tiba-tiba saldo kita Banyak ya Atau gitu-gitu Intinya itu Kesempatan pencuri-pencuri Jadi ketika Exchange atau apa saja Yang kalian pakai itu Terus Maintenance Terus ada Info Ada yang DM Minta Tolong konfirmasi Inilah Isi data ini Dia kirimkan kalian Kayak Form begitu Tolong diisi Jangan sekali-kali Jangan sekali-kali Karena Kalian juga Begini loh Kalian itu Harus ikuti Apa namanya Twitter official Twitter official Biasa yang resmi disitu Contoh kalau Hotbit Maintenance Atau Bitmax Atau dan lain-lain Mereka Maintenance Mereka akan Sampaikan di Twitter Cukup seperti itu Jadi teman-teman Sangat-sangat Rugi ya Kalau kalian Mengikuti syarat-syarat Yang mereka kasih Gitu lah teman-teman Oke Dan Itu sudah ya Itu sudah Kali ini saya akan Bahas masalah Pancake Swap Seperti yang saya bilang tadi Nah ini ya Saya gak usah sensor ya Karena dia pemain senior juga Tapi dia kenanya dulu Teman-teman Oke Jadi gini Saya juga sudah kena ya Bang Kasusnya sama dengan Yang abang share Di Youtube Oke Jadi Terima kasih juga Buat teman-teman Yang nge-share ke Sosial media mereka Hingga teman-teman Di luar sana Pada tahu Nah tapi Si Rahmat ini Teman saya Dia kena di Pancake Swap Dan sekali lagi Ingat Bukan Pancake Swap Tapi yang mengatasnamakan Jadi bentar ya Saya baca dulu Di atas nama Pancake Swap Palsu ya Linknya di tautan Wallet Connect Intinya seperti itu lah Intinya bisa dibilang Apa ya Akun palsu lah Kira-kira seperti itu ya Jadi dia nge-DM Ketika Pancake Swap Lagi apa Maintenance Dan lain-lain Dia nge-DM Kami dari Pancake Swap Blah-blah-blah Dan ingin gitu loh Mau bantu dan lain-lain Akhirnya meminta data pribadi kita Akhirnya hilang semua Bukan hanya itu juga teman-teman Ada juga yang terjadi Di Bitmax Teman-teman harus tau ya Ada aplikasi nama Bitmax Coba saya lihat ya teman-teman Coba saya lihat Oke dan Yang saya bilang tadi Yang Bitmax Itu ini teman-teman ya Ini Ini bukan Hoax ya Bukan hoax ya Ini bukan hoax Bukan saya bikin-bikin teman-teman Karena ada link disini teman-teman ya Jadi teman-teman bisa baca Ini tanggal 24 Januari ya Dia ngomong Vito Jadi dia Apa Ngedm gue di IG Di IG lah teman-teman ya Dia bilang gini Vito makasih banyak Utang aku 118 juta Tambah 104 Tambah 95 Tolong bantuannya ya Besok pagi jam 8 Aku kirim Terus saya bilang Oke santai Saya bilang gitu ya Nah disini ya Dia kasih saya linknya Teman-teman bisa lihat di layar Ini linknya ya Bitmax C I N Dot net Dan inilah Terus kan Saya gak bisa kasih Apa ya Percakapan saya sama dia Lebih ini Gak bisa teman-teman Karena saya gak enak lah Intinya saya kasih yang intinya Dan Saya telpon dia Saya bilang Kamu kena di apa sih Gini-gini Nah Dan dia mengirim Website ini teman-teman Nah dia kena ini Hampir 1M ya Hampir 1M Dan ini yang 118 104 Tambah 95 Ini yang Ya sisa-sisanya lah Kira-kira seperti itu ya Dan kalian Dan setelah saya buka link ini teman-teman ya Bisa saya buka Nah 3 hari apa 4 hari kemudian Saya buka sudah gak bisa teman-teman ya Nah itu yang sering terjadi Karena apa Ketika dia bermain Ketika orang Ketika penipu melihat History kita Di media sosial Oh dia ini Anak ini main kripto Anak ini main forex Anak ini main index Pasti kita akan diincar Teman-teman Nah ketika Dia kan Dia bisa lihat nih Oh anak ini main hotbeat nih Anak ini main indodax nih Nah ketika Platform-platform yang kita pakai Itu maintenance Dia akan keluar semua Setan-setan itu akan keluar Dan Apa Orang-orang Keluar ngajar itu akan keluar semua Teman-teman Dan akan mengatakan Oh kami dari tim ini Lagi maintenance Jadi kalian harus gini-gini Isi form dan lenyap Semua uang kalian Teman-teman Kira-kira seperti itu Dan juga teman-teman Saya mau kasih tau ya Untuk saat ini Kalau kita memilih exchange Pilihlah yang betul-betul Minimal kita bisa lihat Ranking dari exchange Tersebut Teman-teman ya Gimana kita melihat Ranking dari exchange Kita bisa cari di Coin market cap Teman-teman ya Kita bisa cari di Coin market cap Disitu ada Peringkat dari Exchange-exchange Kira-kira seperti ini dulu Konten dari saya Intinya pesan saya Seperti itu Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah share Video saya kemarin Sampai-sampai Ada orang yang Mau ditipu Tidak jadi ditipu Walaupun dia sudah Jual tanah Tapi Alhamdulillah Dia tidak sampai Kasih uang jual tanah Itu ke penipu Terus yang kedua Yang intinya itu Apa ya Kapan dan Kapan saatnya Pencuri-pencuri itu Bangun Sudah saya jelaskan Jadi Itu dua topik Untuk malam ini Teman-teman ya Minimal kalian tahu Ketika maintenance Jangan terpengaruh Kalau ada DM Dan lain-lain Oke Dan ketiga Yang seperti saya bilang Kemarin Apa ya namanya Jangan sembarang Klik link Kira-kira seperti itu Teman-teman ya Kira-kira seperti ini Dulu teman-teman ya Silahkan kalian ulang-ulang Kalau saya Saya ngomongnya agak Keliling-keliling Karena teman-teman Saya tidak edit lagi Videonya Karena editing saya Lagi Lagi apa ya Lagi error Jadi kalau saya edit Teman-teman Dia suka blank Layarnya warna hitam Seperti komplain-komplain Teman-teman semua Tapi overall Saya rasa teman-teman Pasti paham Oke kira-kira ini saya Teman-teman Sehat dan sukses selalu Buat kalian semua Terima kasih dan selamat malam